Pemirsa Polres Tabo Semarang mengamankan ratusan sepeda motor dalam penindakan terhadap pelaku balap liar, kenal potbrong, hingga pelanggaran lalu lintas lainnya di wilayah Ibu Kota Jawa Tengah. Untuk memberikan efek cerah, kendaraan yang diamankan akan dikembalikan kepada pemilik setelah melalui proses sidang di pengadilan. Aksi balap liar dan penggunaan kenal potbrong di Kota Semarang menjadi perhatian kepolisian Kota Besar Semarang, termasuk aksi tawuran. Tindakan ini dilakukan menyusul banyaknya aduan dari masyarakat. Dari hasil penindakan jajaran Polres Tabo Semarang berhasil mengamankan ratusan kendaraan berkenal potbrong dan pelanggaran lalu lintas lainnya. Selain diberikan sanksi tilang, dalam penindakan ini petugas Polres Tabo Semarang juga memberikan efek cerah bagi pemilik kendaraan yang kedapatan melakukan aksi tawuran maupun balap liar. Untuk proses pengambilan kendaraan, pemilik harus melalui proses sidang sesuai dengan sanksi tilang yang sudah diberikan oleh petugas. Kepolisian Kota Besar Semarang dengan tegas tidak akan memberi tempat terhadap pelaku balap liar maupun gangster di ibu kota Provinsi Jawa Tengah ini. Ini kami ingatkan, regakan yang kemenintas-kemenintas dan para terutama yang khusus banyak biar ya tidak ada tempat di petugas semarang. Akan kita sesuai perintah Bapak Kota Besarang, jajaran Polsek, jajaran Polres akan menindak tegas pekerjaan. Karena itu sangat mengganggu masyarakat pengguna jalan lainnya. Sepanjang Mei 2024, jajaran Satlantas Polres Tabe Semarang menindak pelanggaran Edlei sebanyak 5.331 pelanggaran. Sementara selama dua pekan terakhir, terdapat 365 pelanggaran. Satlantas Polres Tabe Semarang juga akan memantau aktivitas komunitas kendaraan yang tidak patuh pada peraturan berlalu lintas dengan melakukan patroli SABER termasuk pelaku tawuran.